Eh, enggak dapat. Oh, mau begini. Kenapa? Sebenarnya itu enggak terpanas dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore, Wajung Sonten, Sedayana. Alhamdulillah kita bisa berkumpul untuk kegiatan rutin dari satu jam berbincang ilmu. Sajabi yang mana pada sore hari ini merupakan Sajabi yang ke-65. Alhamdulillah pada sore hari ini kita kehadiran seorang guru besar dari Kimia yang akan menyampaikan sharing mengenai biosensor. Terima kasih kepada semua yang sudah hadir. Saya lihat di sini banyak yang dari Kimia. Alhamdulillah sudah hadir. Apa yang sudah hadir? Sebelumnya mohon maaf kepada yang pada hadirin untuk anjut suaranya. Terima kasih. Jadi pada sore hari ini akan kita informasikan biodata singkat dari sara sumber yaitu Prof. Yeni Wahyuni Hartati merupakan seorang dosen guru besar dari Departemen Kimia, Fakultas Matematika, dan Bupetawan Alam, itu sepajajaran. Langkah lahir di sini 24 September 1971, tempatnya di Garut ya. orang-orang yang tunggu Prof. Yeni, kemudian pendidikan S1 di UNPAD, S2 di JTB, dan melanjutkan S3-nya di UNPAD. Organisasi saat ini mengikuti Organization for Women in Science in the Profit Award atau OWSD. Kemudian penghargaan artikel ilmiah berkualitas tinggi bidang kesehatan dan obat dari Kemen Ristek BRIN 2020. Ada pun untuk publikasi diantaranya adalah jurnal dari Analytical Science, Sensing and Bioscience Research, Advanced Analytical Chemistry, Food Analytic Methods, dan masih banyak yang lainnya. Itu adalah biodata singkat dari Prof. Yeni. Prof. Yeni, silakan menyampaikan persenetannya selama 30 menit, kemudian nanti dilanjutkan diskusi. Bagi ibu bapak yang ingin bertanya, silakan cek di kolom ini, ataupun langsung raise hand. Baiklah, kepada Prof. Yeni, silakan. Terima kasih, Prof. Tati, atas introduction-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sois. Salam sejahtera untuk kita semua. Izin saya share screen. Tapi sebelumnya, terima kasih kepada Prof. Arief sebagai Ketua Dewan Profesor, kepada Prof. Arlet sebagai Sekretaris Dewan Profesor, juga kepada para senior, para guru saya, Prof. Toto Sebroto, Prof. Hussein, kemudian ada juga para guru besar yang lainnya. Di sini ada Prof. Ukan, dan lain-lain. Terima kasih atas kesempatan kehadirannya pada saat ini. Juga kepada semua audiens yang menyempatkan hadir pada sore weekend hari ini. Izin saya share screen. Apakah sudah ada? Sudah terlihat? Bismillahirrahmanirrahim. Robisrohli, Sodri, Wayasirli, Amri, Wahlubatambil, Saniyafkohokoli. Dalam kesempatan Sajabi episode ke-65 ini, saya akan memaparkan tentang peran biosensor dalam pandemi COVID-19. Seperti kita ketahui, biosensor itu merupakan salah satu topik penelitian yang aktif, di bidang kimia analitik karena penggunaan pelarut yang sedikit dan juga ramah lingkungan. Jadi, preparasi sampel yang, bahkan tanpa preparasi sampel yang minimal, bahkan tanpa biosensor itu. Dan merupakan multidisiplin ilmu biosensor itu dari mulai biologi dan bioteknologinya, kemudian kimia, fisika, optis, material, elektronika, rekayasa, engineering, komputasi dan teknologi informasi, juga instrumentasi. Dan aplikasinya sangat luas dalam kehidupan ini, meliputi kesehatan dalam bidang kesehatan, dalam bidang pertanian, pangan, lingkungan, industri, dan juga pertahanan nasional. Nah, biosensor itu merupakan suatu device atau perangkat analitik yang dia wajib, bukan wajib, pasti mengandung suatu bioreseptor. Bioreseptornya itu bisa berupa senyawa asam nukleat, protein, antigen, sel, keseluruhan sel bisa, virus bahkan gitu ya, kemudian juga organel sel. Dan terhubung dengan suatu transducer, transducernya itu bisa secara optis, retrokimia, visioelektrik atau perubahan masa, termal, dan SPR. SPR itu surface placement resonance. Ini, biosreseptor ini akan mengenali analit target dengan berbagai mekanisme, bisa dengan katalitik ataupun dengan afinitas. Kemudian proses pengenalannya antara bioreseptor dengan analit, itu ditransuksikan tadi dengan beberapa cara, kemudian juga dikonversi datanya sehingga menjadi tampilan data yang bisa dibaca, bisa berupa signal atau digital. Nah, lateral flow analysis juga ini strip test, ini juga termasuk berprinsip biosensor, karena menggunakan bioreseptor dan proses transduksinya ini umumnya menggunakan mata saja melihat perbedaan warna atau menggunakan instrumen tertentu misalnya software imaging atau kolorimetri. Suatu biosensor karakteristiknya itu diuji secara eksperimen, dia harus memenuhi kriteria dalam hal sensitivitas, selektivitas, waktu respon, reproducibilitas, presisi, dan akurasi. Juga stabilitasnya, karena nanti ada expire death dari stripnya itu berapa lama. Nah, dalam paparan ini bertujuan untuk menjelaskan peran biosensor itu berperan dalam pandemi COVID ini apa saja. Nah, sebetulnya tidak hanya dalam pandemi COVID, dalam sebelum-sebelumnya juga, dalam waktu sebelum-sebelumnya, telah berperan bahkan dari sekarang sampai masa yang akan datang, itu biosensor itu telah berperan dalam misalnya, atau terutama dalam kesehatan itu dalam bidang diagnostik. Jadi diagnostik seperti kita tahu merupakan tahap pertama dalam perawatan medis. Selanjutnya nanti pengobatan dan perawatan. Nah, untuk mengetahui atau diagnosis itu ditegakkan, biasanya berdasarkan data hasil analisis. Biosensor ini dikatakan praktis dan penting, karena dibandingkan dengan teknik laboratorium yang lainnya, yang pada umumnya memerlukan waktu yang lama, kemudian volume sampel yang tinggi, kemudian teknisi yang harus terlatih, juga instalasi laboratorium dan klinis serta instrumen yang begitu kompleks, maka kalau biosensor itu sebaliknya. Mudah digunakan, kemudian sensitivitas tinggi dan otomatis cepat, mampu mendeteksi secara multiplex, multisample, multianalit maksudnya, kemudian user-friendly, kemudian operasional yang minimal, tadi mudah jadi minimal, kemudian sampel yang minimum. Sehingga biosensor sangat penting dan praktis tadi dalam hal untuk tujuan diagnostik. Selain itu, biosensor itu juga merupakan suatu piranti yang penting untuk monitoring kesehatan dan healthcare atau perawatan kesehatannya. Jadi, monitoring bisa dilakukan dari rumah, bisa juga real time atau waktu yang nyata, dan juga bisa untuk menganalisis medis untuk masalah depan, memperkirakan ini pengobatannya harus seperti apa, itu dari hasil pengujian atau pendeteksian biosensor ini. Sehingga biosensor juga suatu piranti yang penting telah berpelan dalam monitoring dan perawatan kesehatan. Nah, dalam pandemi COVID ini, sejak dinyatakan sebagai pandemi, waktu itu sekitar 30 Maret 2020, WHO menyatakan bahwa COVID-19 itu adalah pandemi, dan diketahui bahwa penyebabnya itu adalah suatu virus yang bernama SARS-CoV-2 ini. SARS-CoV-2 Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2. Nah, ini struktur virus ini sudah kita ketahui, sudah banyak dipublikasikan, merupakan virus dengan material genetik RNA, kemudian dia terdiri dari protein-protein pembangun atau strukturalnya itu, yang bagian luar adalah protein spike, kemudian ada protein envelope atau amplop, kemudian ada protein membran, dan di bagian dalamnya ada protein anuclokapsid yang kopinya banyak. WHO kemudian meminta komunitas ilmiah untuk mengembangkan segala bentuk pengujian yang cepat, untuk mengandalkan atau mengambil keputusan dalam epidemiologi, itu menyatakan pengujian itu harus berdasarkan apa saja. Ini berdasarkan virus SARS-CoV-2 itu, jadi ada tiga biomarker, yang pertama biomarker asam nukleat atau NIET atau Nucleid Acid Amplification Testing, jadi berbasis asam nukleatnya yang dideteksi, yang metode yang umum adalah artificial atau reverse transcriptase PCR yang merupakan metode standar ya menurut WHO, kemudian biomarker antigen, antigen itu virusnya itu sendiri, atau protein-protein struktural pembangunnya seperti tadi protein spike atau protein S, protein nuclokapsid atau protein N, atau protein-protein lainnya. Kemudian yang ketiga yang bisa dijadikan biomarker adalah antibody. Seperti kita ketahui, antibody itu adalah suatu zat atau suatu senyawa yang dia itu terbentuk di dalam tubuh ketika tubuh terinfeksi sesuatu. Sesuatu yang infeksi biasanya disebutnya antigen. Jadi bisa virus, bakteri, atau zat apapun yang masuk ke dalam tubuh, bukan melalui saluran pencernaan, itu disebutnya antigen, dan tubuh itu akan bereaksi segera untuk memblokade antigen itu membentuk senyawa-senyawa protein. Nah, senyawa itu adalah antibody. Sehingga antibody itu akan terdeteksi berada dalam darah kalau antigen itu sudah menginfeksi beberapa hari, jadi tidak bisa saat itu. Jadi itu menguji antibody. Sehingga kalau untuk diagnosis, apalagi diagnosis dini, itu tidak bisa yang menggunakan antibody. Jadi ini tiga biomarker yang dinyatakan WHO untuk mendeteksi atau menguji keberadaan SARS-CoV-2 ini. Nah, metode yang berbasis asam nukleat yang sekarang sedang, bukan sekarang sedang, yang dinyatakan tadi metode standar itu merupakan reverse transcriptase kuantitatif PCR, di mana itu memerlukan tahap ekstraksi yang lumayan lama. Jadi dari sampel, dari sampelnya swab, kemudian diekstraksi, kemudian diamplifikasi PCR, dan nanti dilihat kurva CT-nya. Kemudian bisa juga yang kedua itu yang direk tanpa ekstraksi itu menggunakan pemanasan. Tapi keduanya pun memerlukan waktu di atas dua jam, lebih dari dua jam. Bahkan kalau sampelnya bertumpuk, ya bisa berhari-hari. Pada saat waktu itu meledak kasusnya, bisa lama menunggu hasilnya. Dan biayanya juga mahal karena reagen-reagen yang banyak. Nah, sekarang bagaimana biosensor bisa membantu melawan COVID-19 ini, menyelesaikan masalah, kalau ini yang nomor satu ini seseorang yang terinfeksi. Kemudian yang kedua ini adalah pengambilan sampel. Yang ketiga itu adalah biomarkernya, bisa paru-paru, bisa RNA tadi atau keseluruhan virusnya, antigen maupun antibody. Dan ini metode-metode analisis yang existing kalau misalnya paru-paru itu menggunakan CT scan. Tapi kelemahannya CT scan itu bisa jadi yang terlihat atau tercitra itu bukan disebabkan oleh SARS-CoV-2, bisa juga disebabkan oleh yang lain. Kemudian tadi PCR, ELISA, celuminescence, dan lain-lain, lateral flow juga, termasuk biosensor. Dan dari sifat-sifatnya, biosensor itu merupakan salah satu metode yang menjanjikan yang cepat, sensitif, bisa ditempat, dan juga harganya jauh lebih murah daripada metode yang lain. Nah, dari beberapa metode biosensor ini, telah dilaporkan, ada banyak jenisnya, ada banyak tipenya, ada setelah pengambilan sampel itu, biosensor yang berbasis chip, biosensor berbasis kertas, biosensor berbasis lapisan tipis, biosensor berbasis benang, ada yang menggunakan grafen, elektro screen print, kayak gini ya, grafen atau karbon atau yang lainnya, dan berbasis material lain, misalnya black porous, titanium, platinum, banyak sekali yang menawarkan metode alternatif untuk mendeteksi SARS-CoV-2. Bahkan biosensor yang wearable, wearable implant ke dalam tubuh, dia bisa dikenakan, bisa dipantau, misalnya dari rumah, pasiennya di rumah, rumah sakit padat, itu bisa menggunakan biosensor yang dipasangkan di tubuh manusia atau wearable. Nah, kemudian berbasis biomarker, tadi ada tiga biomarker, ada asam nukleat, kemudian antigen atau keseluruhan virus atau proteinnya, dan juga antibody. Nah, biosensor yang berbasis asam nukleat, sebagai alternatif tadi PCR, telah dikembelangkan juga, ini oleh KCV ini secara multiplex, jadi satu kali running atau satu kali ngecek, bisa langsung mendeteksi urutan RNA yang mengode protein spike dan ORF. Jadi, ini dengan metode, dia menggunakan satu urutan DNA probe yang agak panjang, kemudian sebagian bisa mengikat pasangannya atau berhibridisasi dengan urutan protein S dan sebagian lagi berhibridisasi dengan urutan protein ORF. membentuk semacam jepit rambut dan kemudian potensialnya bisa dideteksi pada daerah yang berbeda, ini secara elektrokimia ya, pada daerah yang berbeda. Jadi, kita bisa mengambil salah satu berdasarkan protein S atau protein ORF dengan masing-masing memiliki linearitas dan batas deteksi yang rendah. Waktu pengujian ini katanya satu jam. Jadi, tadi ini lebih cepat dan bisa one-side di tempat yang hanya perlu biasanya hanya perlu BSL-2. Tapi ini kalau lisis sel dulu, dilakukan lisis sel dulu itu menjadi tidak aktif sampelnya itu tidak harus di BSL-3. Ini deteksi elektrokimia. Kemudian deteksi elektrokimia secara elektrooptis juga telah dikembangkan untuk mendeteksi asam nukleat dari SARS-CoV-2. Ini metodenya sama, metodenya hybridisasi dengan menggunakan pewarna. Untuk melihat terjadinya hybridisasi antara DNA probe dengan target atau dengan urutan DNA dalam SARS-CoV-2 itu dilihat dengan FTIR dengan Fourier Transformer Infra Merah dan perhitungan kapasitansi. Jadi, bisa dua. Bisa spektroskopi maupun elektrokimia. Dan ini telah menghasilkan sensitivitas dalam level PEMTO dan operat kapasitansinya yang diukur. Kemudian selain itu ini yang dikembangkan di lab kami. Kami juga mengembangkan biosensor untuk SARS-CoV-2 ini yang berbasis asam nukleat yang tanpa label pendeteksianya. berdasarkan hibridisasi juga. Jadi, maksudnya tanpa label. DNA probe dari urutan protein N kami mengembangkan dari protein N karena protein N itu protein yang cukup konservasi atau lestari. Itu urutan kita ambil beberapa urutan nukleotida kemudian guaninnya salah satu nukleotida itu kan terdiri dari adenin guanin sitosin timina. guaninnya diganti atau disubstitusi dengan inosin kemudian ditempelkan di permukaan elektrode dan jika ada senyawa target pasangannya yang menempel maka akan ada puncak guanin dari target. Kalau tidak ada puncak guanin berarti tidak ada SARS-CoV-2 jadi yes or no kalau tidak ada sampel tidak ada puncak kalau ada sampel ada puncak. Puncak ini bisa dikonversi menjadi digital yang menjadi angka yang bisa dibaca berbanding lurus dengan konsentrasi. itu yang label free kalau bisa juga dengan label base kalau label base kita menggunakan senyawa reporter yang dia elektroaktif jadi terjadinya hybridisasi kita deteksi menggunakan senyawa yang dia elektroaktif jadi tidak ada tadi di probenya mensubstitusi dengan inosin itu yang label base biosensor berbasis asam nukleat ini juga telah dikembangkan berdasarkan metode CRISPR metode CRISPR yang beberapa waktu lalu mendapatkan Nobel penemunya jadi ini metode pengguntingan gen pengeditan bukan pengguntingan degradasi dan pengeditan gen di edit gennya jadi prinsipnya kita menggunakan single guide RNA atau single guide apa ya penunjuk RNA yang bisa memprogram dan bisa berikatan dengan suatu enzim CRISPR atau CAS enzim yang berasosiasi dengan CRISPR kemudian nanti membentuk komplek dengan sdRNA ini ketika membentuk komplek dan mengenali target ketika targetnya bisa mengenali target atau non-target kemudian menjadi terdegradasi jadi CRISPR ini singkatan cluster regularly interspace short palindromic lipid jadi urutan-urutan pendek gitu ya yang berulang nah nanti terdegradasi yang membawa tag atau membawa sesuatu yang bisa sesuatu reporter yang bisa dideteksi baik bisa secara elektrokimia atau berbasis perubahan warna nah kalau disini contohnya berbasis biosensor dengan mendeteksi interaksinya pada permukaan grafen jadi si kompleks sdRNA dengan kasnya itu nanti ditempelkan di permukaan elektrode kemudian ketika ada target terjadi pemutusan ke dalam larutan pelepasan penandanya ke dalam larutan dan terdeteksi sinyalnya atau reaksi reduksnya atau warnanya atau fluoresensinya nah ini metode CRISPR ini dapat atau telah banyak digunakan untuk meneteksi bakteri ataupun virus termasuk virus SARS-CoV-2 ini jadi ini ada metode Sherlock ada metode top macam-macam metode CRISPR ini nah kalau yang ini menggunakan sifat pemutusan kolateral dari kas 13 jadi ada kas 9 kas 12 kas 13 enzim yang berasosiatif dengan CRISPR ini dan juga bisa dimodifikasikan dengan metode Hudson Hudson ini pemanasan jadi tanpa tanpa ada amplifikasi lagi jadi dengan si RNA yang misalnya tidak banyak dalam sampel juga dapat dideteksi dengan metode CRISPR ini karena tadi setelah putus ada penanda penandanya itu yang dideteksi nah ini dengan gabungan dengan metode Hudson juga ini telah berhasil untuk mendeteksi SARS-CoV-2 ini dengan waktu pengujian 1 sampai 2 jam maksud pemanasan disini untuk merusak RNA se atau DNA se yang ada di dalam sampel juga kemudian juga ini metode CRISPR yang dipadukan dengan lateral flow analisis jadi sama mekanismenya seperti tadi di pengeditan gen kemudian nanti ditotalkan sebagai pengenal dalam strip test ini juga telah dikembangkan dan dilaporkan oleh Li Etal tahun 2021 kemudian selain asam nukleat sebagai biomarker tadi adalah antigen atau protein sebagai antigen yang terkandung dalam virus SARS-CoV-2 itu yang digunakan sebagai biomarker pada tahun 2020 pada awal pandemi sudah dilaporkan ini penggunaannya untuk SARS-CoV-2 menggunakan FET atau field effect transistor jadi ini tadi dengan permukaan grapen kemudian diikat senyawa bioreseptornya kemudian ketika target berikatan dengan bioreseptor maka dideteksi dengan FET nah ini pada awalnya menggunakan antibody sebagai bioreseptornya jadi antibody akan mengikat protein protein S atau bagian luar dari virus jadi antibody bisa kita menggunakan antibody atau enzim SIE itu sebagai reseptor yang ada dalam organ pernafasan manusia tapi enzimnya bukan regannya kemudian elektrochemical bison ini berbasis elektrokimia yang berbasis antibody juga bioreseptornya telah dikembangkan oleh kelompok mahal etal ini menggunakan elektrode titanium FTO dan juga elektrode screen-screen karbon elektrode dengan potensiostat yang dirancang sendiri in-house potensiostat ini telah dapat mendeteksi sampai level femtomolar virusnya kemudian yang dikembangkan di lab kami ini biosensor elektrokimia untuk short of 2 yang berbasis antibody antibody-nya itu adalah bagian SCEV di sini SCEV itu single chain variable fragment jadi bagian atas heavy chain dari antibody yang dia dapat mengandung epitope yang dapat mengikat antigen jadi antigen itu di bagian domain yang berikatan dengan antibody dari protein S dan SCEV ini diproduksi dari hasil cloning ekspresi dan lain-lain di lab push risk di sini SCEV-nya diproduksi kemudian dimurnikan dan setelah dimurnikan diaplikasikan untuk biosensor di elektrode kemudian karena ini hasil rekayasa sendiri SCEV-nya ditambah tag atau ditambah gugus SH dari asam amino sistein jadi SCEV yang mengandung sistein gugus SH dari sistein nanti akan menempel dengan nanoemas yang dilapiskan pada SPCE kemudian SCEV-nya nempel setelah SCEV-nya nempel ketika ada virus SARS-CoV-2 dia akan menempel dan dilihat ini tanpa label dilihat dari sinyal kalium farisianida berhasil dengan batas deteksi 1,45 nanogram per mili nah tapi ini belum diuji terhadap sampelnya belum divalidasi dibandingkan dengan hasil PCR kemudian di lab kami juga dikembangkan elektrochemical biosensor menggunakan aptamer jadi ininya apa bioreseptornya itu aptamer aptamer itu adalah suatu oligonukleotida yang dia itu dapat mengikat biomarker protein dengan energi afinitas tertentu kemudian daerah pengikatan interaksinya itu dipelajari secara insiliko dan in vitro jadi urutan nukleotidanya itu diperoleh dari suatu metode namanya Silex jadi ini sudah dipublikasikan oleh orang lain urutan aptamernya kemudian kita gunakan sebagai senyawa pengenal dalam atau bioreseptor dalam biosensor atau disebut aptasensor kalau menggunakan aptamer nah dengan aptasensor ini dengan tahapan yang mudah dengan ditempelkan dengan self-assembly monolayer ini dapat mendeteksi dengan batas deteksi 2,78 ppb ini tahapannya mudah untuk dibuat banyak kelebihannya aptamer dari antibody aptamer itu lebih stabil terhadap panas secara thermal dia lebih stabil jadi kalau disimpan di atas strip seperti strip untuk tes glukosa itu kan ada enzim ada apa itu expire dead bisa lama jadi lebih stabil secara thermal kelebihannya kemudian berbasis aptamer juga dicoba menggunakan nanomaterial yang lain di dalam hal ini serum oxide dan ternyata dengan serum oxide ini memperoleh batas deteksi yang jauh lebih rendah dibanding dengan nanomas jadi karena berkaitan dengan penelitian grup tanah jarang kami dan kelimpahan tanah jarang serum ini di Indonesia itu paling banyak untuk unsur tanah jarang ini cukup menjanjikan kalau ini untuk diproduksi massal biosensor berbasis aptamer ini yang menggunakan serum oksida sebagai pengikat di permukaan elektrode atau sebagai modifier ini hasil karakterisasinya penempelannya ini dengan metode TPS saja dan untuk protein dari dari varian omikron juga ini WHO itu yang baru-baru ini mengumumkan membolehkan penggunaan biosensor dari ROSE produk ROSE atau SD biosensor produk Korea dan ABOD dan BDV RITOR ini sudah dibandingkan dengan PCR dan memiliki persesuaian atau selektivitas yang tinggi terhadap SARS-CoV-2 ini membedakan varian omikron dengan yang lainnya kalau tadi yang biosensor kami gunakan untuk mendeteksi RBD spike dan setelah dianalisis urutan spike-nya yang berikatan dengan aptamer itu tidak mengandung mutasi yang omikron yang sudah dipublikasikan orang lain karena bermutasi terus virusnya jadi kemungkinan lama-lama bermutasi juga kemudian yang ketiga tadi kan ada asam nukleat kemudian antigen proteinnya dan yang ketiga itu antibody nah untuk mendeteksi antibody kalau untuk tujuan diagnosis itu kurang cocok dan tidak terlalu disarankan oleh WHO juga karena tadi kalau antibody itu harus sudah lama untuk tujuan diagnosis tapi untuk tujuan lain netralisasi antibody yang terbentuk di dalam tubuh atau di dalam darah itu untuk misalnya terapi plasma konvalesan untuk pengembangan vaksin untuk analisis atau mendeteksi kandungan antibody pasca vaksinasi jadi untuk tujuan seperti itu kita memerlukan analisis kuantitatif jadi berapa kadarnya bukan kualitatif ada atau tidak tapi berapa levelnya jadi untuk tujuan-tujuan seperti ini juga dikembangkan biosensor untuk mendeteksi antibody dalam sampel darah ini yang dilaporkan oleh Huang ini menggunakan double antibody jadi dia menggunakan bioreceptornya itu anti-human anti-anti-human jadi antibody anti-human yang akan mengikat antibody dari SARS-CoV-2 di dalam sampel darah dan ini dapat dilakukan hanya 15 menit dengan batas deteksi 0,2 PM untuk analisis antibody ini sedang kami kembangkan juga di lab kami yang berbasis tadi nanoemas dan nanoserium tapi kami menggunakan biorecepturnya protein rekombinan RBDS atau protein spike yang digunakan sebagai pengenalnya dan nanti antibody anti-IGG yang akan kita deteksi kadarnya atau levelnya nah kemudian metode biosensor yang plasmonik atau SPR juga telah dikembangkan dari sejak tahun 2020 tapi tujuan awal tadi ini untuk diagnosis tapi kesininya bisa digunakan tadi untuk mengetahui secara kuantitatif ini yang digunakan protein biorecepturnya adalah anti-nucleokapsid atau anti-N nah selain selain tadi tiga biomarker biomarker asam nukleat antigen yaitu virusnya sendiri dan juga antibody ada juga biomarker artificial intelligence atau kecerdasan buatan jadi ini biomarker ini biasanya untuk menguji misalnya dalam sampel urin darah atau cairan tubuh lainnya atau spesimen lainnya spesimen klinis nah ini untuk melihat efek dari seseorang yang terinfeksi misalnya badai sitokin jadi untuk memonitor level level sitokin dalam tubuh seseorang itu kita mendeteksi sitokinnya sebagai biomarker sebagai biomarker Sarkov 2 AI antivisial intelligent nah ini kenapa sitokin itu kaitannya dengan inflamasi mungkin kalau orang kedokteran lebih paham dan senyawanya itu interleukin 6 yang biasanya digunakan sebagai biomarker dan ini biosensornya sudah banyak dikembangkan yang wearable jadi dipasangkan dipasangkan di dalam tubuh nah kalau ini beberapa beberapa metode yang menggunakan bioreseptornya itu kalau imunosensor berarti antibody aptasensor aptamer kemudian ini kata-rata imunosensor dan aptamer yang untuk mendeteksi sitokinnya itu interleukin 6 biasanya karena dia sifatnya dianggap sama dengan sitokin itu jenis sitokin jadi ini juga untuk melihat untuk memonitor ketika seseorang dikasih treatment obat bagaimana level sitosinya setelah dikasih obat jadi ini beberapa biomarker AI selain interleukin juga ada D-D-Mark C-C- Reaktif Protein atau Procal C-Ponin ini contoh biosensor yang wearable jadi dia tetap mengandung bioreseptor yang dilapiskan pada lapisan yang sangat tipis bisa berupa aptamer atau apa kemudian sitokin nanti nempel dan ini ditempelkan di tubuh di lengan di badan atau di dada ini sudah dilaporkan oleh Wang etal tahun 2020 untuk mendeteksi senyawa-senyawa sitokin kemudian untuk monitoring juga biosensor yang wearable ini yang bisa diimplant di dalam tubuh ini juga telah banyak dikembangkan misalnya untuk tracking untuk tracing ini biasanya dipasangkan sebagai jam tangan atau apa ini nanti akan dihubungkan dengan IoT internet of thing kemudian biasanya menggunakan bluetooth dan ini bisa dibaca di smartphone datanya dan kemudian ketika dia bertemu dengan siapa berhubungan dengan siapa akan terdeteksi jadi itu juga biosensor yang wearable yang sudah banyak dikembangkan untuk tracking jadi kesimpulannya aplikasi signifikan biosensor dalam pandemi covid-19 ini ada banyak untuk aplikasi untuk enam aplikasi yang saya rangkum pertama untuk deteksi virus jadi biosensor berbasis asam nukleat tadi antigen antibody ini untuk mengembangkan vaksin selalu menjadi tantangan besar bagi dunia dengan demikian untuk mengembangkan vaksin untuk virus-virus itu ada kebetulan untuk memantaunya dengan andal dan biosensor telah memberikan dampak yang penting untuk pendeteksian virus ini kemudian untuk monitoring medis covid-19 biosensor yang dikenakan wearable implant tadi ataupun yang tidak wearable biosensor ini yang implant ini ada yang sudah dikomersial namanya PET A1X ini bisa ditempelkan di dada pasien tanpa bantuan siapapun jadi bisa otonomi gitu oleh sendiri aman kalau sudah tidak dipakai dilepas lagi ini bisa mendeteksi suhu tubuh laju pernafasan level oksigen jejak EKG detak jantung secara real time saturasi oksigen kemudian suhu kulit dan aktifasi yang berkelanjutan kemudian juga untuk memonitoring kualitas nutrisi pasien biosensor dapat digunakan untuk memantau nutrisi misalnya pasien yang dirawat apakah kandungan vitamin C nya gimana kandungan asam laktatnya bagaimana dan lain-lain itu menggunakan biosensor yang satu kali celup langsung keluar angkanya gitu ya kemudian monitoring lingkungan untuk mendeteksi konsentrasi virus di udara biosensor lebih efektif daripada metode seperti teknik chromatography karena chromatography tadi time consuming untuk memantau lingkungan polutan dalam situasi seperti pelepasan pesticida secara tidak sengaja atau keracunan akut jadi suatu imunosensor dan biosensor enzymatik telah banyak yang komersial ini untuk memantau lingkungan untuk memantau kadar virus di udara misalnya itu juga sudah ada kemudian untuk deteksi bakteri bawaan jadi seorang pasien misalnya sakitnya terinfeksi virus tapi ada bakteri-bakteri bawaannya misalnya untuk mendeteksi salmonella tivi penyebab demam tivoid atau bakteri staphylococcus bakteri yang lain yang menyebabkan sakit perut dan lain-lain itu bisa dideteksi dengan biosensor dari berbagai specimen simple klinis dari urin darah dan lainnya dan cairan tubuh kemudian juga untuk prediksi penyakit lanjutan biosensor bisa menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari tanpa mengganggu untuk prediksi di masa depan misalnya kita dengan melihat detak jantung atau apa apakah sehat dan tidak itu bisa menggunakan biosensor sudah banyak dikembangkan mungkin sekian terima kasih ini grup biosensor terima kasih terima kasih terima kasih profe ini atas topang yang sangat menarik begitu banyak peranan biosensor dalam pandemi COVID-19 khususnya juga disini ada beberapa tapi sudah ditayangkan diantaranya adalah bagaimana dalam non-diagnostik COVID-19 dikelah kita masuk ke sesi diskusi silahkan ibu bapak yang ingin bertanya atau memberi masukan boleh chat di kolom chat sini atau langsung raise hand maka iya kesempatan pertama kepada prof yang sedang raise hand maka terima kasih suara saya kedengar ada ya terima kasih prof atas kesempatannya selamat untuk menarik sekali presentasinya ternyata memang biosensor sangat luas sekali aplikasinya dan itu adalah proses untuk dikembangkan di kemudian hari dan mungkin yang perlu saya tanyakan ini perlu ada suatu produk yang bisa merupakan ciri daripada untan dan kadangkali ini apa kendalanya kalau sekarang produk daripada elektronik ini dapat dikomersiasi terutama harus melihat juga marketnya kira-kira ke depan kendala untuk mengembangkan alat ini bisa dikomersiasi itu apa kemudian itu dari segi alatnya yang kedua itu hambatan untuk rancang daripada alat ini apa kendalanya karena saya melihatnya prospek sekali apakah ini perlu banyak orang yang terlibat sehingga ada akselerasi dari produk apa namanya elektronik itu mungkin yang penting sehingga ini dapat dijadikan suatu produk unggulan bergantung khususnya UNPAD karena ini sangat prospek sekali mungkin device akan tetapnya mungkin yang penting itu di SPCE kemudian mencari biosensor atau biomarkronya sebagai kunci untuk deteksi dari berbagai antigen ataupun jadi ini sangat puas sekali tidak hanya bisa di SARS-CoV-2 bisa juga mendeteksi dua marker dari cancer pencemeran lingkung macam-macam infeksi ini ini sangat puas sekali jadi perlu ada penguasaan daripada teknologi ini sehingga menghasilkan suatu produk yang bisa dikomersinkan dan ini adalah ciri dari produk unggulan universitas resepnya gitu saya kan ini apa yang kira-kira bisa cepat komensasi dari pengalaman yang sudah ada dan kendalanya terima kasih ya baik terima kasih Prof Toto jadi kalau tadi hambatan dari segi merancang produknya yang pertama yang pertama SPCN-nya itu selama ini kita impor beli dan saya sudah berusaha membuat sendiri SPCN-nya dari mulai studi bersama mahasiswa-mahasiswa saya dari mulai ngeprint pakai printer khusus untuk PCB itu ternyata agak berhasil kemudian pakai sablon juga berkali-kali dicoba dan akhirnya Alhamdulillah sudah ada beberapa produk yang stabil jadi dengan pengujian kita memproduksi strip-nya sendiri kemudian dari segi bioreseptornya bioreseptornya selama ini juga karena Indonesia itu belum ada kalau untuk misalnya aptamer belum ada belum bisa memproduksi urutan kayak primer untuk PCR ini sama probe untuk atau aptamer untuk biosensor juga belum bisa memproduksi sendiri jadi itu juga masih import tapi kalau tadi bioreseptornya itu kita memproduksi sendiri yang seperti di pusris itu seperti SCFE itu memiliki prospek yang bagus jika itu dapat dimurnikan dan diproduksi banyak sebagai bioreseptor yang mau kita tempelkan ke permukaan elektrode karena kalau membeli antibody itu ya tadi sangat mahal mungkin harganya masih harga test packnya kalau sudah jadi itu tetap lebih murah dibanding PCR tapi kita kan inginnya kemandirian kemandirian dan produk TKDN atau kandungan dalam negerinya itu tinggi lebih tinggi kemudian untuk memodifikasi tadi bisa pakai unsur tanah jarang serium yang itu tuh paling kandungan paling banyak dalam mineral monasid yang sebagai limbah di PT timah itu paling banyak serium dan ternyata lebih bagus untuk aptamer itu dibanding emas ya nano emas nah kemudian itu untuk bahan-bahannya kita juga sedang merancang potensiosat yang portable-nya sendiri gitu jadi membuat alat seperti untuk tes glukosa kan itu kuantitatif glukosa langsung kelihatan angkanya nah kita membuat alat elektroniknya sedang dibuat ada mahasiswa S3 sedang mencoba membuat itu dan karena kemarin itu saya mengajukan penelitian konsorsium bersama ITB dan teknik elektro UNPA nah itu alhamdulillah si produknya tuh udah bisa membuat kit itu dan saya kasih merek EBIOKOV dan itu dibantu kawasan sain dan teknologi untuk proses hilirisasi dan komersialisasinya tapi masih terkendala tadi di produksi SPCE memang jadi SPCE tadi memproduksi seribu bisa tapi untuk di atas itu seribu habis dipakai penelitian tapi untuk memproduksi sampai produk yang establis itu masih dalam usaha otomatisasi jadi maunya itu kan membuat komersial konvensional di lab di sablon kayak gitu nah kita inginnya di udah otomatisasi supaya menghasilkan produk yang homogen yang stabil nah mungkin itu jadi sebetulnya kalau merek kayak gitu udah diajukan hak patent dan lain-lainnya tapi untuk diproduksi menjadi banyaknya itu masih kendalanya mungkin di situ satu itu keduanya untuk alat kesehatan ini pengurusan izin edar izin produksi juga itu lumayan agak rumit karena tadi dihitung kandungan kandungan dalam negerinya gitu yang harus tinggi baru misalnya pemerintah itu bisa mengizinkan itu beredar di sini dan juga yang belum itu uji validasi baru untuk 20 sampel sampel di PCR kemudian sampel pakai biosensor kemarin itu sudah matching 100% sampel PCR positif biosensor positif PCR negatif biosensor negatif tapi baru 20 sampel untuk izin edar itu harus perlu validasi seratusan sampel dan itu kan biayanya sedang diajukan juga jadi mungkin ada beberapa tahap yang harus dilakukan untuk itu menjadi suatu produk yang dapat diunggulkan itu satu yang kedua karena gak tau ya covid ini apakah momentumnya masih ada atau lewat tapi kalaupun lewat ini bisa untuk yang lain bisa tadi untuk meneteksi antibody pasca vaksinasi untuk meneteksi yang lain-lainnya bisa aja begitu Prof Toto tidak tidak hanya covid banyak penyakit cancer dengue juga masalah sekarang dengue kan banyak lagi sementara orang ada covid dan memang kalau untuk mencapai TKD juga hal sulit mungkin beberapa seperti prosesur mungkin tidak terlalu mahal dan antibody atau SCP-nya bisa kita sama-sama kembangkan ini adalah sangat menarik lanjut saya mohon dukungan dari Prof A.I sebenarnya ini menurut saya itu adalah produk yang bisa diperlukan di universitas bagaimana kita menukung teknologi ini yang sangat sebetulnya murah teknologinya ini kalau kita sudah TKD ini cukup tinggi karena kita bisa banyak buat sendiri dan aplikasinya luas sekali Prof.A.I itu bagaimana kira-kira dukungannya dari terima kasih Prof.A.I Tentu tentu kita akan dukung mungkin kita coba agendakan meeting khusus untuk ini kan Toto nanti diagendakan sama kita untuk meeting khusus sama teman-teman yang terkait karena ini penting infrastruktur dan juga secara umum terkait mungkin diskusi tentang secara umum terkait infrastruktur research di MIPA yang menurut saya perlu untuk dilihat ulang keperluannya keperluannya itu terus mana yang strategik-strategik kita khusus saja Dewan Profesor mungkin di Saintex bisa dipasilitasi oleh Teh Tati kita meeting khusus Teh untuk membahas ini inisiatif betulan kan saya juga di MWA jadi bisa nanti juga untuk membawa ini inisiatif inisiatif seperti ini untuk dibahas dan untuk dipolo up begitu kan Toto nanti Teh Tati kita agendakan meeting saya jadikan produk bulan untuk baiklah berikutnya ini Prof. Sen Bede Naros Prof boleh sedikit ya semangat Prof Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam jadi saya senang dengan presentasi Prof. Sen ini karena Prof. Sen ini adalah anggota dari kelompok yang namanya di Departemen Kimia itu kelompok bidang keilmuan yang bekerjasama dengan kelompok bidang keilmuan dari biokimia dalam ini Prof. Toto jadi mengenai biosains itu Prof. Sen telah mengembangkan tadi saya ingin tadi diperlihatkan enggak Bu Yeni apa secara fisik sensor itu seperti apa seberapa besar ukurannya gitu lah rasanya mungkin sekali itu kan saya tidak buat kesimpulannya apa biosensor itu terdiri dari apa-apa tadi kan di sebetulan ada terdiri atas beberapa komponen disitu ada termasuk bioreseptor kemudian ada nano emas atau nanoserium kemudian ada apalagi gitu ya yang kemudian berinteraksi dengan bioreseptor biomarker nah gimana ini dan apa kendalanya tadi juga saya dengar dari Prof. AI bahwa akan ada sama-sama diskusi ini saya senang ya karena tadi seperti dikatakan oleh Prof. Denny bahwa untuk membuat sensor khusus ini untuk COVID ini termasuk ke dalamnya adalah komponen serium oxide yang tadi disebutkan oleh Prof. AI bahwa itu tidak lain adalah suatu unsur tanah jarang yang terusan ini merupakan riset kami dikelompok di Departemen Kimia ini dari tanah jarang itu dari sekian belas dari 17 tanah jarang itu serium di antaranya dan ini serang kita usaha untuk mengisolasinya dan ya kendalanya ini fasilitas laboratorium ini jadi dalam waktu dekat maunya serium itu sudah bisa diproduksi tadi juga saya dengar bahwa kandungan apa namanya dalam negerinya harus banyak ya termasuk mungkin kalau kita bisa sudah bisa memproduksi seriumnya sendiri ya unsur murninya itu akan bagus sekali jadi kami dari kelompok kami juga perlu peralatan bahkan mungkin paling tidak mini pilot gitu ya untuk produksi unsur-unsur tanah jarang termasuk juga gadolinium sebab di kelompok kami juga selain biosensor itu juga dikembangkan apa namanya kontras agent ya kontras agent yang berbasis gadolinium yang juga adalah unsur tanah jarang jadi saya seneng lah kalau kemudian nanti universitas merdiakan fasilitas lab mungkin sampai ke paling tidak mini pilot untuk produksi tanah jarang dan juga laboratorium untuk itu pengujian apa uji preklinis dan klinis untuk kontras agent yang sering kami kembangkan juga itu aja barangkali terima kasih iya terima kasih Prof. Sen atas masukannya Prof ini ada tanggapan ya terima kasih sebetulnya bentuknya saya tidak cantumkan di sini ya gambar produknya tapi ini dari yang halaman thank you ini halaman thank you ini ada ini nih SPCE yang gambar tengah SPCE nya itu screen print karbon elektro yang kita bikin adalah strip seperti ini yang terdiri dari tiga elektro jadi itu ada karbonnya kemudian ada AGAGCL dan ada insulator tinta insulator jadi strip-strip kemudian dipotong-potong itu makanya perlu otomatisasi kalau ini pakai tangan aja kita potong-potongnya juga kemudian dimodifikasi dengan di TTC misalnya tadi dengan nano emas atau nano serium gitu serium aksida kemudian di TTC atau dimodifikasi dengan cara tadi dimodifikasi dengan cara spray misalnya atau dengan cara direct assembly nah kalau ini juga memodifikasi dengan bioreseptornya itu juga selama ini pakai TTC pakai tangan kalau sistemnya otomatisasi kan bisa konstan gitu ya berapa mikro gitu jadi perlu otomatisasi sebetulnya nah kemudian setelah elektrodenya ini termodifikasi baru di TTC sampel kalau yang sekarang ini karena potensiosatnya belum jadi jadi masih dihubungkan ke smartphone jadi ini dibaca di smartphone berapa konsentrasinya atau kalau yes or no tadi kalau ada puncaknya yes berarti ada berapa tinggi puncaknya itu berbanding lurus dengan konsentrasi DNA sampel kalau DNA ya tapi kalau protein tadi puncak kalium verisianida atau tadi bisa dikonversi kalau membuat potensiosatnya ini sendiri si displaynya itu buat sendiri di alatnya yang ini sedang dikembangkan itu mengembangkan potensiosatnya juga sudah bisa kita melihat atau membaca di smartphone ini seperti ini jadi ya rangkaiannya kecil aja ini kalau dibikin kotak ya kotaknya kecil cuman satu sederetan strip-strip seperti glukosensor aja seperti untuk mengecek glukosa saya gitu mungkin gitu ya terima kasih profusen dan profi ini berikutnya profi iman rahayu terima kasih profi yang sormati bapak ibu para guru besar ini ya sudah berhasil beberapa produk yang akan lebih diletakan mendata beberapa hal potensi untuk bisa dikembangkan nah menyambung tadi pertanyaan prof.toto ya kemudian bagi prof.ai akan adanya tindak lanjut memang kami melihat potensi-potensi yang ada di kita diunupan itu sangat luar biasa tetapi penanganan itu masih saya lihat masih ada parsial misalkannya begitu jadi kalau misalkan tadi kata kalah prof.ini sudah mulai dengan teman-teman di kaini elektro bahkan konsorsium dengan ITB dan lainnya potensi lain sebetulnya ada juga dengan teknik informatika kemudian ada juga dengan fisika dengan materialnya begitu nah sehingga ini perlu dihimpun perlu dihimpun bahkan sampai ke teman-teman di kata kalah VKOM atau di ekonomi sehingga bisa menghilirkan itu jelas misalkan kata kalah produksinya bagaimana kalau misalkan nanti pemodalannya kata kalah butuh berapa setelah dihitung mungkin UNPAN mudah-mudahan bisa menjadikan ini proyek yang ini ya khusus begitu ya nah mungkin di beberapa negara luar kan biasanya ini ada satu dirempuk oleh beberapa ahli sehingga bisa menjadi suatu produk unggulan begitu nah ini sudah mulai di pendekatan ke KST ya propeni ya KST kemudian mungkin ada direktorat inovasi korporasi ini tadi multidisiplin itu betul bisa sesegera mungkin dikumpulkan beberapa ahli yang khusus misalkan kata kalah tema yang Bu Yeni misalkan ini itu bisa dirempuk oleh beberapa akar yang ada itu barangkali saya menguatkan saja ini yang tadi oleh propoto dengan PPAI untuk bisa sesegera bisa dibicarakan khusus nah karena pernah ada beberapa kejadian juga ini istilahnya ada hilang lagi ada hilang lagi jadi pada saat nanti kita ini tuh entah mungkin kelampau lama gitu ya untuk bisa mengakselerasi ke arah produk meskipun propoto ya sudah menghasilkan cepat ya kemudian ada lagi ibu sabarni fitpat dan beberapa ini lagi nah mungkin ini dengan bapak ibu para ahli di kedoktan pun barangkali bisa di dikumpulkan bagaimana untuk ke tema ini barangkali itu saja propoto terima kasih Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Terima kasih Pak Imah Kayu atas masukannya memang betul ya kita perlu juga bersama untuk menyelesaikan permasalah-permasalahan tadi dengan tadi sudah ada peluang yang sudah dikumpulkan oleh Pak Ketua kita akan segera untuk di follow up di Pop Ija Saintec mudah-mudahan tidak sampai ada yang hilang lagi hilang lagi ya Pak Imah mudah-mudahan jelas itu ke depannya terima kasih Pak Imah atas masukannya berikutnya silakan silakan ada yang akan bertanya atau memberi masukan halo ada yang mau disampaikan sudah cukup kalau sudah sudah jam 5 sudah jam 5 sejabi ya satu jam bersama bincang ilmu tepat jam 17 kalau 2 jam nanti jadi dujabi baiklah tadi sudah disampaikan oleh Pop ini begitu usaha yang sangat luar biasa selama ini memang Pop ini sudah berkecimpung dalam mengembangkan biosensor sebetulnya sebelum Pop pun sudah memulai mengembangkan biosensor nah tadi juga sudah banyak disampaikan manfaat-manfaatnya juga memang di kita selama ini untuk riset itu bekerjanya bersama-sama bekerja bukan bekerjanya bersama-sama tapi dengan adanya tadi himbawan atau masukan dari beberapa guru besar di sini Tok-tok kemudian Tok Imahayu dan Prop Hussein juga sudah setujui oleh Bapak Ketua kita Prop AI jadi mudah-mudahan nanti kita akan follow up dan juga mungkin perlu juga beberapa di sini ahli dari multidisiplin yang akan tadi bekerjasama baiklah karena memang waktu ya betul di sini satu jam berbincang ilmu sudah waktunya untuk ditutup terima kasih banyak Prop Yemi atas tadi paparannya yang sangat luar biasa mudah-mudahan ke depannya lebih sukses lagi dan banyak dukungan dari pihak-pihak yang lain mereka terima kasih banyak juga kepada semua yang sudah hadir pada kegiatan sejati ini sebelum ditutup akan kami sampaikan kegiatan sejati berikutnya di minggu yang akan datang yaitu dari Prop Deddy Ruswandi topiknya adalah agroekosistem dan ketahanan pangan nasional kemudian berikutnya episode yang ke 67 disampaikan oleh Prop Betty Natali dengan topiknya adalah pupuk ramah-tamah lingkungan untuk tanah dan pangan yang sehat berikutnya episode ke-68 disampaikan oleh Prop Eriska Iriyanki dengan tema kesehatan gigi anak masa depan berikutnya episode ke-69 disampaikan oleh Prop Mahmud Arifin dengan temanya adalah potensi sumber dari lahan di Indonesia berikutnya episode 70 disampaikan oleh Prop Nono Inur Afifah dengan tema akutansi pemerintahan dan tata kelola keuangan negara berikutnya episode ke-71 disampaikan oleh Prop Marta Fanny Cahyandito dengan tema inovasi sosial menebar manfaat mengukur dampak dan episode ke-72 disampaikan oleh Prof Yoyos Dias Ismiyato dengan topiknya TBA demikianlah kegiatan sejati yang akan dilaksanakan minggu depan dan berikutnya terima kasih banyak kepada semua yang sudah hadir pada kegiatan sore ini terutama kepada peketua dan prosopor kita Papa Ai dan Papa Arlet juga semua yang sudah hadir dengan demikian saya tutup dengan hamdallah Alhamdulillah beramin mohon mudahan kita sehat semuanya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum 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 Assalamualaikum